Jangan ingin dihargai, kita tidak perlu ingin diperlakukan spesial. Makin ingin dihargai, makin ingin diperlakukan spesial, makin mudah sakit hati, makin mudah tersinggung. Tuhan kita bukan mulut orang, Tuhan kita bukan perilaku orang, Tuhan kita adalah Allah SWT. Ikhlas itu kunci sekali dalam hidup ini. Tidak ada kebahagiaan tanpa keikhlasan. Orang berbuat baik kalau tidak punya ikhlas, seperti tubuh, tidak punya nyawa. Wajib bagi kita untuk paham tentang ikhlas dan berlatih terus-menerus menjadi orang ikhlas. Kunci dari ikhlas, lillahi ta'ala, dalilnya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa ma matiku, lillahi rabbil alamin. Kunci dari keikhlasan adalah putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Makin banyak berharap dari selain Allah, maka menjadi tujuan kita bukan Allah lagi. Padahal makhluk itu tidak bisa memberi manfaat sama sekali tanpa izin Allah. Sehebat apapun amal, kalau niatnya bukan karena Allah, tidak ada nilainya. Amal yang kecil, tapi niatnya ikhlas bisa sangat besar di sisi Allah. Menolong seekor semut, tapi tulus benar-benar mengharapkan Allah Ridho bisa lebih hebat daripada berjihad sampai mati, tapi niatnya ingin dikagumi orang. Belajar Quran ikhlas bisa lebih tinggi derajatnya daripada yang hafiz Quran, tapi niatnya ingin dikagumi orang. Maka wajib bagi kita belajar tentang ikhlas, dan berlatih tiap saat untuk menjadi orang ikhlas. Siap ini, dedek? Siap! Ada lima latihan menjadi orang ikhlas. Satu, jangan selalu ingin diketahui orang amal kita. Boleh diketahui, tapi tidak harus semua diketahui. Yang disunahkan diketahui orang lain adalah amalan fardu. sholat fardu, shawm, wajib, zakat, haji, orang lain tahu, bagus untuk niat dakwah. Tapi amalan-amalan yang sunnah tidak harus setiap orang tahu. Hati-hati yang punya hape, jangan sampai semua amalan kita diposting. Baru juga baca Quran, dua juz, potret, Alhamdulillah. Atas hidayah taufik Allah SWT. Baru juga sehari, dua juz. Tidak ada yang nanya. Sedang sahum senen kemis. Lihat teman-teman buka, hari ini hari apa, friend? Senin? Ya, senin itu apa? Sesudah minggu. Ih, senin itu ada apa? Mulai kerja. Bukan itu sahum tahu. Saya kan sahum senen kemis. Buat apa pengumuman? Kalau tidak harus. Ya. Hati-hati adik-adik. Harus punya amalan rahasia. Amalan yang dicontohkan Rasulullah, Rasulullah walaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan rahasia. Jangan harus orang lain tahu semua. Yang kedua, latih untuk tidak selalu ingin dilihat orang. Pokoknya lihat. Kalau ada orang, bagus, tidak ada orang, tidak bagus, pasti karena orang. Harusnya ada orang, tidak ada orang, orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Karena Allah, wahuwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'amaluna bashir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apa yang kau kerjakan. Jadi orang yang kurang ikhlas, kalau ada orang, bagus, tidak ada orang, tidak bagus. Orang yang ikhlas, ada orang, orang lihat, orang tidak lihat, sama. Karena dia yakin Allah maha dekat, maha melihat. Surat Al-Hadid, ayat 4 yang tadi. wahuwa ma'akum, dan dia bersamamu, aynama kuntum, dimanapun kau berada, wallahu bima ta'amaluna bashir. Dan Allah maha melihat, apapun yang kau kerjakan. Tiga, latihannya, jangan ingin dipuji. cirinya orang kurang ikhlas, kalau dipuji semangat, tidak dipuji, tidak semangat, dicaci, patah semangat. Kalau dipuji, semangat, tidak ada yang muji, tidak semangat, dicaci, patah semangat, pasti tujuannya adalah pujian. Apa pujian orang, tidak ada apa-apanya. kamu cakep, jadi cakep? Enggak, tetap begitu. Kamu jelek, jadi jelek? iya, kan dari awalnya juga kita begini. Hati-hati, makin ingin dipuji, makin sering sakit hati. Puji, caci, ember, jatuh, sama, hanya getaran udara, yang merambat ke telinga, cuma itu saja. Lempang-lempang saja. Banyak orang yang mati-matian ingin dipuji orang lain, sampai nyicil barang, padahal, orang yang muji, tidak pernah bantuin cicilannya. Nanti yang mau nikah, punya calon, tidak usah pinjem jaket orang. Siapa tahu, jaket yang dipinjem, punya kakak si dia. Di ketahuan modalnya. Tidak usah jaim. Siap ini? Lempang-lempang saja hidup. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok ya. Tiga. Bagus, berarti saudara memperhatikan. Jangan ingin dihargai, kita tidak perlu ingin diperlakukan spesial. Makin ingin dihargai, makin ingin diperlakukan spesial, makin mudah sakit hati, makin mudah tersinggung. Lempang-lempang saja. Karena sebetulnya kita tidak pantas dihargai orang lain, kalau Allah membuka siapa diri kita. Benar? Kita dihargai orang lain, karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, dan kekurangan kita. Kalau dibuka, saya juga kalau dibuka, bubar langsung. Orang menghargai kita, karena Allah menutupi tiga hal. Satu, Allah menutupi tubuh kita ini dengan kulit. Coba kulitnya dibuka. Pasti beda urusannya. Ya, kelopak mata saja kulitnya dibuka. Hidung, buka kulitnya. Horror. Yang kedua, Allah menutupi pikiran-pikiran kita, sehingga orang lain tidak tahu. Saya kalau tahu pikiran, saudara pasti pusing. Saya tahu yang di belakang mikir apa? Yang di depan, terkelek, terbau pisan, amit-amit. Untung kita tidak dengar pikirannya. Yang ketiga, Allah menutupi aib, dosa, dan kekurangan kita. Tiga tutup yang membuat kita masih dihormati orang lain. Empat, lima, jangan ingin dibalas budi, I, ulangi. Budi, biarlah budi. Jangan ingin membalas budi, kasihan budi. Adirin sekalian, lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi, yang mantap, perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab, perlukah kita menyebut-nyebut jasa dan kebaikan kita? Perlukah kita menuntut orang lain berterima kasih kepada kita? Perlukah kita menunggu-nunggu orang lain memuji kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Yakin? Teori mah gampang hadirin ya. Prakteknya mah harus berlatih. Jadi kalau nanti kita berbuat baik dan orang lain tidak berterima kasih, itulah latihan dari Allah. Meningkatkan kualitas. Kalau kita sudah berbuat baik dan kebaikan kita tidak dihargai, bagi kita yang sedang berlatih baik atau tidak? Kalau tidak diterima kasihi bagi yang sedang berlatih baik atau tidak? Itu karunia Allah. Kalau kita berbuat baik dan orang tidak berterima kasih, berarti Allah melatih kita untuk memiliki keikhlasan lebih tinggi lagi. Kita sudah berbuat baik, tidak dihargai kebaikan kita. Tidak apa-apa. Dengerin ini ilmu ikhlasnya ya. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak. Apakah setiap perbuatan kita disakitkan? وَمَا يَعْمَلْ مِتْكَوْلَ دَرَوْتِنْ خَيْرَيَّرَوْا وَمَا يَعْمَلْ مِتْكَوْلَ دَرَوْتِنْ شَارْفَيَّرَوْا Ajeg, enak, urusan kita cuma satu. Allah ridha' kepada kita. Orang mau tahu, mau tidak tahu, terserah Allah membuka atau tidak. Orang mau menghargai atau tidak, itu adalah amal dia. Bagaimana kalau kita sudah berbuat baik, orang lain tidak berterima kasih? Tidak apa-apa? Jawab, tidak apa-apa? Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Bagaimana kalau kita sudah berbuat baik, kebaikan kita tidak dihargai? Perlukah kita menuntut penghargaan orang? Bagaimana berhenti atau terus berbuat baiknya? Teorima gampang. Tapi kalau sudah tahu begini, kita akan punya program hidup sendiri. Kalau suatu saat kita tidak dihargai, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sama sekali. Tuhan kita bukan mulut orang, Tuhan kita bukan perilaku orang. Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, ngomong dan nulis gampang, dengar lebih gampang lagi. Siap berlatih adik-adik? Ya. Bagus. Alhamdulillah. 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 Terima kasih telah menonton!